Pembangunan dan perekonomian di Sumatera memang tidak sebaik di Pulau Jawa nih teman. Bahkan di daerah Sumatera ada beberapa daerah yang masuk kategori daerah terliskin di Indonesia. Dan ternyata kemajuan sebuah daerah tidak menjamin daerah tersebut juga baik perekonomiannya. Padahal pulau yang ada di ujung barat Indonesia ini termasuk salah satu pulau dengan sumber daya alam yang melimpah. Nah menjadi salah satu pulau dengan keanekaragaman hayati yang melimpah ternyata tak membuat kesejahteraan merata di Pulau Sumatera. Kemiskinan masih saja meliputi penduduk di salah satu pulau terbesar di Indonesia ini. Bagaimana tidak dari sisi ekonomi masih banyak penduduk di pulau ini yang pendapatan dan pengeluarannya jauh lebih besar pengeluarannya. Nah dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera ternyata ada beberapa daerah yang pendapatan penduduknya kecil. Makanya di video kali ini kita bakal bahas tentang provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Tonton ya videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel youtube Kreatif Hamdi. 5 Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera 1. Provinsi Nanggru Aceh Darussalam Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di bandar Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak, gas bumi dan gas alam. Bahkan sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam yang ada di Aceh terbesar di dunia. Selain itu Aceh juga memiliki potensi perikanan yang besar. Nah menurut data BPS pada tahun 2015 jumlah perduduksi perikanan laut sebesar 165.778 ton. Dan perikanan air tawar sebesar 1.569 ton. Dan mata pencarian sebagian besar masyarakat di Aceh adalah bertani dan berternak. Namun tidak sedikit juga yang berdagang. Khusus di bagian pesisir, mata pencarian masyarakat adalah petani dan nelayan. Namun kekayaan alam yang melimpah di Aceh berbanding terbalik dengan keadaan kondisi perekonomian masyarakatnya. Nah dilansir dari laporan Badan Pusat Statistik BPS, Aceh adalah provinsi dengan presentasi penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera permaret 2022. Nah dari jumlah 5,37 juta penduduk yang ada, presentasi penduduk miskin di provinsi ini adalah sebesar 14,64 persen. 2. Provinsi Bengkulu Bengkulu adalah sebuah provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Ibu kota provinsi Bengkulu adalah terletak di kota Bengkulu. Dan pada tahun 2020 jumlah penduduk provinsi ini sebanyak 2.091.314 jiwa. Dengan kepadatan penduduk mencapai 105 jiwa per kilometer. Provinsi Bengkulu memiliki potensi pertambangan dan energi diantaranya adalah batu bara, emas, pasir, besi, dan batu apung. Luas provinsi Bengkulu hampir 1 juta hektare dan dari luas itu 70 persen berupa hutan. Yakni hutan suha kalam sebesar 448,551 hektare dan hutan lindung sebesar 253,178 hektare. Selain luasnya hutan, wilayah ini juga punya potensi kelawatan yang menjanjikan. Sebab Bengkulu yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia mempunyai wilayah laor seluas 12.335 km persegi dengan garis pantai sepanjang 525 km. Nah, lebih dari 46 persen lapangan pekerjaan utama yang digeluti oleh penduduk yang berada di provinsi Bengkulu berada di sektor pertanian. Namun provinsi yang berada di bagian barat daya Pulau Sumatera ini menduduki peringkat kedua dengan persentasi penduduk miskin tertinggi di Sumatera. Persentasi penduduk miskin di provinsi yang ikonik dengan bunga Rafflesia Arnoldi tersebut sebesar 14,62 persen. 3. Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Nah, pada tahun 2021 penduduk provinsi ini berjumlah 8.550.849 jiwa. Nah, ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang. Provinsi ini kaya dengan akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara. Selain itu, Sumatera Selatan juga terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat kedalatan Sriwijaya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat masih menjadi lapangan pekerjaan utama bagi angkatan kerja di Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan berada di urutan ketiga sebagai daerah terimiskin di Sumatera. Presentasi penduduk miskin di Sumatera Selatan tercatat sebesar 11,90 persen. 4. Lampung Lampung adalah sebuah provinsi di bagian ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota dan pusat pemerintah berada di kota Bandar Lampung. Nah, provinsi ini memiliki dua kota yaitu Bandar Lampung dan Metro, serta 13 kompaten. Penduduk provinsi Lampung berjumlah 9.176.546 jua, dengan kepadatan penduduk mencapai 270 jua per kilometer. Sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, perspektif, dan dapat diandalkan mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pertanakan, pertambangan, parisata, sampai kehutanan. Pada umumnya, mata pencahayaan penduduk di Sumatera Selatan adalah di bidang pertanian, perkebunan, nelayan, buruh, jasa, pegawai negeri, serta karyawan sasta. Nah, provinsi yang dekat dengan Pulau Jawa ini juga termasuk daerah termiskin di Sumatera. Data terbaru per Maret 2022, presentasi penduduk miskin di Pulau Sumatera sebesar 11,57 persen. 5. Provinsi Sumatera Utara Tetap di bagian utara Pulau Sumatera. Nah, provinsi ini beribu kota di Kota Medan, dengan luas wilayah mencapai 72.981,23 km persegi. Nah, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, pada akhir tahun 2023, penduduk di Pulau Sumatera Utara berjumlah 15.471.582 jiwa. Badan Pusat Statistik BP Sumatera Utara mencatat, berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2020, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja di sektor pertanian. Nah, sumber daya alam di Pulau Sumatera dari sektor pertanian menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Namun, Sumatera Utara menjadi provinsi termiskin yang ada di Pulau Sumatera. Permaret 2022, persentase penduduk miskin di provinsi ini sebesar 8,42 persen. Nah, itulah, teman, 5 provinsi termiskin yang ada di Pulau Sumatera. Ternyata benar ya, kekayaan alam yang dimiliki sebuah darah tidak menjamin kemakmuran penduduknya. Nah, gimana nih menurut pendapat teman? Apa sih yang salah? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingin ke teman ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like, dan komennya, jangan sampai ketinggalan. Terus, jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia, serta jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.